Viral, jersey Ras Nusantara FC banyak tambalan di laga pembuka Liga 1 di Cibir Netizen. Dikutip dari suara.com Klub milik Rafi Ahmad, Ras Nusantara FC, langsung menjadi sorotan di laga pembuka Liga 1 2022. Bukan karena performanya, tapi karena jersey tim penuh dengan tambalan. Ras Nusantara FC merupakan klub promosi di Liga 1 musim ini. Klim berjuluk The Bionic ini langsung menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jati Diri. Di laga pembuka itu, Ras Nusantara FC sejatinya mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Sayangnya, klub milik Rafi Ahmad ini disorot karena jersey tim yang dianggap kurang persiapan. Pasalnya, jersey Ras Nusantara FC yang berwarna putih tersebut terlihat pada beberapa tempelan untuk menutupi salah satu sponsor yang menempel. Alhasil, jersey klub berjuluk The Bionic tersebut langsung menjadi perbincangan warganet. Banyak netizen yang mencibir hal tersebut. Ngaku klub sultan gaya elit, jersey pelit, cuit aku netizen. Ras jersey pake koyok, keren, seru yang lain. Ras pake jersey tambal-tambalan, gimana maksudnya? Tambah aku netizen. Selain jersey yang menjadi sorotan, Ras Nusantara FC juga jadi perbincangan karena melakukan protes keras terhadap wasit. Tim milik Rafi Ahmad itu memprotes keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti untuk Laskar Mahesa Jenar. Sementara itu, pertandingan pembuka antara PSIS Semarang vs Ras Nusantara FC berakhir dengan skor imbang satu sama. Taisei Marukawa mencetak gol pembuka yang kemudian dibalas oleh Makan Konate. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih sudah menonton!